Hai bismillahirrahmanirrahim apa kabar semua teman-teman di video kali ini saya mau kasih tips untuk menghadapi yang namanya virus Corona bentuknya kecil tidak terlihat tapi ditakuti dan mematikan jadi kita mulai saja ya yang pertama itu berwudu menurut berbagai penelitian nih berwudu itu dapat menghilangkan berbagai macam penyakit misalnya penyakit kanker flu pilek asam urat rematik sakit kepala pegal linu mata sakit gigi dan banyak lagi terungkap bahwa berwudu dengan cara yang baik dan benar akan mencegah seseorang dari segala penyakit virus-virus itu akan segera cepat hancur dengan air apalagi kaum muslimin berwudu lima kali semalam dengan membersihkan mulut hidung itu adalah rahmat tersendiri di luar dari nilai ibadah yang ada di dalam Islam virus-virus itu akan mati ketika kita berwudu maka jagalah wudu dan berwudulah dengan benar yang kedua berhijab nah berhijab untuk para wanita jangan telanjang atau berpakaian belum jadi nih koran-koran di Perancis mengatakan bahwa yang paling selamat dari Corona adalah wanita-wanita muslim yang berhijab karena mereka tertutup wajah badan tidak bersalaman dengan orang asing tidak berciuman dan tidak saling berpelukan berhijab dapat menjaga kesehatan dan kebersihan diri mungkin unik ya tapi ternyata dengan berhijab dapat menjadikan kulit lebih bersih aliran darah pun lebih sehat ketimbang orang-orang yang memakai pakaian ketat dan keringat yang keluar pun secara normal yang dapat menjaga wanita dari paparan sinar ultraviolet bagaimana sudahkah anda memantapkan hati untuk menutup aurat dan berhijab hayo mengingat begitu banyak hikmah berhijab yang dapat dipetik dengan mengenakan hijab dan tentunya hati akan terasa lebih tenang dan damai ingat yo wanita lebih banyak masuk neraka karena sering menggumbar aurat dengan berpakaian seksi dihadapan yang bukan muhrimnya itu perbuatan yang Allah benci maka dari itu ayo segera kita pakai hijab istrinya yang belum pakai hijab yo pakai ikan hijab nah yang ketiga makanlah makanan yang halal dan diridui Allah jangan makan makanan yang haram dan mendatangkan murka Allah kuat dugaan virus corona itu berasal dari dari hewan liar yang dijual bebas di Wuhan di China sana mulai dari anak serigala buaya burung merak daging untah kelelawar musang rubah salamanda raksaksa tikus hingga ular itu dijadikan makanan ih jijik ya ada yang dimakan mentah ada yang dimakan setengah matang apa enak yo dan diduga virus corona ini disebarkan oleh sup kelelawar yang menjadi makanan kebanggaan di Wuhan wah itulah makanan yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan makanan halal adalah makanan yang sehat dan diperbolehkan oleh Allah halal yang dimaksud itu cara mendapatkannya jenis makanannya cara mengolahnya harus sesuai dengan syariat yang Allah tentukan banyak loh makanan halal yang enak contoh ayam goreng gado-gado ketoprak nasi uduk soto ayam nasi goreng jengkol semur dah makanan halal saja yang kita makan selain mendatangkan rahmat Allah badan kita jadi sehat nah yang keempat adalah sedekah di tengah situasi saat ini dimana masyarakat dihadapkan pada wabah virus corona umat islam harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah salah satunya dengan memperbanyak sedekah karena dengan bersedekah akan mendatangkan obat mendatangkan rezeki mendatangkan rahmat dan tentu saja menolak balak untuk anda yang mempunyai kelebihan harta coba perhatikan sekitar anda tetangga-tetangga anda masihkah ada yang butuh makanan pada saat lockdown seperti ini jangan sampai ada tetangga yang lapar sedang anda kenyang yang kaya menolong yang sulit ini kesempatan besar untuk bersedekah yang miskin belajar sabar dan tetap harus berusaha karena Allah gak mungkin memberi ujian yang hambanya gak mampu maka dari itu mari kita kembali mendekatkan diri kepada Allah mumpung sekarang stay at home bacalah Al-Quran hari lalu mampu satu ju satu hari lah dirubah menjadi lima ju satu hari syukur-syukur yohatam satu hari jangan tinggalkan sholat lima waktu yang masih bisa ke masjid dan memungkinkan silahkan ke masjid yang sudah tidak bisa memungkinkan orang iso orang popo sholat aja di rumah bareng anak istri bernyamaah ingat selalu Allah dan ini kesempatan untuk bersedekah baik harta tenaga dan pikiran ayo sama-sama kita lawan corona itulah sebagian kecil tips dari saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih